Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suara majelis hakim bulat, seluruh majelis hakim menyatakan satu pendapatan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Astrid. Kata kuasa hukum Mbak Imong, Gloria tambah dalam kanal Youtube lainnya dikutip kompas.com Kamis 5 November 2020. Terkait dengan ini, Mbak Imong menganggap kasus yang menjeratnya ini sebagai pelajaran dalam hidupnya. Tetapi, buat gue ini pelajaran. Ini teguran sama pelajaran sesuatu yang kita gak kerjain. Bisa seperti ini. Memang harus hati-hati mulai zaman sekarang, kata Mbak Imong. Diberitakan sebelumnya, Astrid dari manajemen Kiki Production mengugat Mbak Imong atas kasus dukaan luar prestasi. Tidak sendiri, Kiki Production juga mengugat artis peran Luki Perdana dengan kasus yang sama. Astrid mengugat Luki Perdana dan Mbak Imong secara material senilai 2 miliar. Ada pun untuk imaterial, Luki Perdana dikugat 50 miliar dan Mbak Imong 100 miliar. Kiki Production menilai, Mbak Imong dan Luki Perdana berjanji untuk membagi pendapatan dari honor apabila berhasil sebagai calon dari Partai Nasdem. Sementara, Mbak Imong dalam proses pencalonannya sudah mengundurkan diri. Mbak Imong merasa tidak nyaman dengan Astrid yang meminta jatah dengan besaran tertentu. Tidak secara diam-diam, Mbak Imong juga berkomunikasi dengan Astrid terkait pengunduran dirinya. Oleh sebab itu, Mbak Imong dianggap menanggar perjanjian yang telah dibangun antara keduanya. Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Sampai nolok, tulis di kolom komentar ya, gengs!